Halo guys, balik lagi ke channelku Kali ini aku mau ngasih kalian tips ya Gimana caranya kalian dapet Cash yang gampang, terus kalian bisa Menang dengan gampang Terus, apalagi ya Itu dulu, langsung aja kita Ke pembahasannya Jadi untuk pertama kali, buat kalian Yang baru main, itu Kalian aku saranin bikin Project car ya Jadi bukan regular car Nah, bedanya apa project car sama regular car Nah, kalau project Itu kalian Mobilnya itu ngikutin Tire yang udah kalian kelarin Misalkan kalian udah kelar di tire pertama Kalian otomatis lanjut ke Tire kedua Spek mobil kalian bakal Nambah ke Tire dua gitu, jadi misalkan Max RPM 7000 di tire satu Di tire dua kalian bisa nambah Jadi 8000 RPM gitu Mentoknya, gitu ya Terus kalau regular car gak gitu Kalau kalian upgrade-nya udah mentok Ya udah, gak bakalan Apa yang namanya Ikut ke upgrade juga gitu Spek mobilnya Terus kalau di Project car, kalian Kalau mau pakai booster kalian cuma bisa pakai yang Extract Extract itu yang gimana? Extract itu Yang ada gambarnya bintang Ini ya, jadi kalian Cuma yang bisa aktif itu yang ada bintang-bintangnya Ini, kalau misalkan Kayak shift time, efficiency, max RPM Itu gak bisa aktif Kalau microchip di booster ini buat Regular car Itu kalian bisa aktifin Misalkan max RPM ini, efficiency, shift time Itu kalian bisa aktifin di regular car Terus ekstraknya juga kalian bisa dapetin Itu keuntungan di regular car Terus kalau kalian mau bikin Project car Itu ada dua cara Nah, yang pertama Kalian kalau pencet ini Kalian itu bakalan benar-benar Dapat project car yang Masih baru Terus misalkan kalau Kalian Masuk ke Menu body Terus Sasis Kalian misalkan ganti ini Mobilnya Itu kalian cuma ganti mobil Ya Tapi spek yang sebelumnya Yang mobil di sebelumnya Itu kalian Masih bisa dapetin Jadi misalkan Disini 375 Disini juga 375 Ini pun 375 Yang bedain Cuma lift coefficient Sama WD serbusnya doang Udah itu aja Oke Terus Biar kalian gampang Buat Setiap Price itu Kalian gampang Buat menang Gimana caranya Ya, kalian Di setiap tier itu Kan ada Itu ya Apa namanya Misalkan Disini Nah Kalian disini Kita ambil tier 1 aja Biar kalian gampang Nah, misalkan disini Nah, disini ada keterangan Potensial itu 125-190 Nah, kalau Kalian pengen gampang Kalian Ambil tengah-tengahnya Dari 125-190 Berarti sekitar 160-an ya Atau kalau kalian mau Ya, kalian langsung Push ke 190 Gitu Jadi, kalau Kalian Nanti Udah punya potensial Sesuai Jarat yang ada Di setiap tier Kalian Begalan gampang Menang Gitu Jadi Tadi Kalian Pertama kali Harus kalian Bikin project car Terus Kalian pakai Pakein booster Yang Nambah Status Di Mobilnya Kalau kalian pakai Regular Tapi kalau kalian pakai Project ya Kalian mau pakai booster Silahkan Enggak Ya, gak apa-apa Terus Naikin potensial Kalian Mobil kalian Jadi minimal Maksimal berapa Maksimalnya berapa Di tier itu Kalian upgrade Kalau bisa sih Kalian maksimalin dulu ya Maksudnya Mentoknya di Misalkan tier 1 tadi Maksimalnya di 190 Ya, kalian Bikin sampai 190 Gitu Jadi, biar kalian Gampang Terus Cara kalian buat Dapetin cash Secara gampang Atau duit Secara gampang itu Ada banyak cara Yang pertama Kalian Yang jelas Daily login Di setiap Login ini Kalian bisa Dapetin Reward ya Nah, ketika kalian Dapet cash Di sini Kalian bisa Nonton iklan Atau action Biar Cash atau reward Kalian itu Dapet 2 kali lipat Itu ya Terus yang Kedua Kalian bisa Dapet dari Lootbox Kalian bisa Beli Pake Apa ya Coin bronze Ini 20 Atau kalian Mau nunggu Apa namanya Cooling down Ya Cooling down Sekitar 3-4 jam Kalau gak salah Beda-beda ya Jadi kalian Bisa Dapet dari 100-500 Kalau kalian Hoki Kalian bisa Dapet cash Kalau kalian Gak Hoki Kalian Cuman Dapet Perintilan Perintilan Kecil Nambahin Grip Shift Time Terus Cara Kedua Itu Kalian Ubah Difficult Jadi 100% Ya Kalau Kalian Sudah Merubah Difficult Kalian Dapet XP Lebih Banyak Dapet Cash Lebih Banyak Terus Kalian Main Di Sini Paling Banyak Uang Itu Ada Di Sini Ada Di Tiga Ini Ya Weekend Sorry Weekend Weekly Sama Daily Nah Setiap Kali Misalkan Kalian Di Daily Setiap Kali Kalian Rest Setelah Selesai Rest Kalian Bisa Lihat AdSense Atau Iklan Buat Dapetin Reward Dua Kali Lipat Terus Kalau Di Weekly Kalian Itu Bisa Dapetin Reward Tapi Setelah Kalian Nyelesaikan Satu Eh Sorry Lima Misi Selama Lima Hari Jadi Setiap Hari Kalian Punya Satu Misi Yang Harus Kalian Kelarin Nanti Setelah Hari Kelima Kalian Bisa Dapat Reward Nah Reward Disitu Tergantung Tire Kalau Kalian Semakin Tinggi Reward Terus Di Weekend Juga Ini Ada Reward Tapi Ini Masih Fulling Down Selama 4 Hari Terus Cara Lain Kalau Kalian Mau Branding Apa Namanya Cash Paling Enak Itu Di Reads Di Reads Ini Gak Ada Batasan Potensial Jadi Kalian Bebes Sampai Kalian Potensial Mau Lebih Dari Yang Ada Di Tire Itu Silahkan Tapi Usahakan Kalian Kelarin Kelarin Dulu Championship Ini Jadi Kalau Aku Disini Melarin Semua Championship Terus Main Di Grinding Di Tire 5 Terus Main Di Race Ya Terus Main Pro Jadi Kalau Kalian Yang Potensial Masih Belum Nyentuh Di Ini Berapa Ya Di Tire 5 Misalkan Kalian Belum Sampai 360 Kalian Main Di Amateur Aceh Jadi Biar Duitnya Lumayan Ya Guys Lumayan Tapi Kalau Aku Sudah Bisa Di Pro Jadi Misalkan Nih Kita main Di Pro Class Ya Usahakan Setiap Liris Kalian Jangan Selalu Pakai Nose Jadi Kalau Kalian Enggak Pakai Nose Itu Reward Sama Exp Lebih Gedi Jadi Misalkan Terus Setiap Kali Kalian Launch Ya Atau Keluar Dari Start Itu Kalian Usahakan Untuk Selalu Perfect Dan Minimal Itu Good Run Bukan Perfect Run Ya Nah Itu Kalian Bisa Dapetin Reward Yang Lebih Gedi Terus Setiap Kali Kalian Shifting Kalian Usahakan Untuk Selalu Perfect Juga Nah Itu Nambahin Reward Sama XP Kalian Nah Disini Aku Bisa Dapet XP 600 Sama Gas 16 000 Terus Kalian Bisa Aktifin Ini Dengan Cara Lihat Action Experience Sama Credit Saja Jadi Untuk Experience Kalian Bisa Dapet Dua Kali Lipat Tapi Kalau Credit Kalian Tidak Bisa Dapat Dua Kali Lipat Tapi Cuma Ada Berapa Persen Bonus Itu Jadi Cash Itu Bisa Agak Banyakan Lah Gitu Kan Ini Aku Bisa Dapat 16.000 Sama Xp 600 Padahal Reward Yang Ada Itu Kalau Di Pro Itu Cuma 12.000 Jadi Kita Bisa Dapat 4000 Sampai 5000 Tambahan Cash Jadi Gitu Ya Kalau Kalian Mau Granding Itu Di Reset Terus Caranya Dapat Cash Itu Tadi Ada Weekly Terus Daily Sama Weekend Terus Tiap Apa Tadi Kesempatan Dapat Bonus Itu Kalian Cuma Dikasih 10x Reset Setelah 10x Reset Kalian Bisa Kalian Balik Lagi Reward Normal Tapi Kalau Kalian Mau Lagi Kalian Bisa Lihat Ad Ad Biar Dapat 10x Kesempatan Buat Double Reward Gitu Terus Kalian Bisa Main Di Turnamen Terus Better Sama Jemen Zip Kalau Aku Preferinya Di Reset Karena Tidak Ada Batasan Potensial Jadi Lebih Enak Aja Kalau Mau Granding Cash Terus Apalagi Udah Mungkin Itu Aja Tips Buat Kalian Biar Gampang Menang Di Race Seti Kali Race Terus Kalian Bisa Dapat Reward Atau Cash Yang Lebih Sama SP Yang Lebih Mungkin Kalau Kalian Ada Pertanyaan Atau Saran Silahkan Kalian Ketik Di Kolom Komentar Mungkin Videonya Cukup Segini Dulu See you Next Time Terima